Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini Saya munculin disini dari Fruk underscore MC Cara rame gimana kak? Oke jadi di video kita yang lain dia komen gitu ya Di video kita tentang pembuatan konten Dia komen gimana caranya bikin konten kita rame Akan kita bahas di video ini Tapi sebelum masuk kesana Kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it Dan hari ini kita akan bahas Gimana caranya agar konten yang kita buat itu banyak yang nonton Jadi teman-teman udah ngedit ya Berjam-jam terus gak ada yang nonton kan rasanya sedih banget Nah di video kali ini kita akan belajar gimana cara mengoptimalkan Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Tapi nanti saya akan bahas dari konten ya Terus nanti saya akan bahas beberapa tips untuk sosial medianya Agar konten teman-teman juga teroptimasi dengan baik Jadi kita akan bahas dulu dari yang isi kontennya teman-teman Jadi agar teman-teman itu bisa bikin konten yang berpotensi viral Ya kayak beberapa konten saya Dapet 5 juta jangkauan, 1,2 juta, 900 ribu Terus ini kontennya ini ya Upgraded tapi yang dulu Ya 1,4 juta, 1,2 juta, 412 ribu Walaupun ini udah tahun beberapa tahun lalu Cuman ilmunya masih kepake ya Tapi karena kita tau yang bikin konten itu banyak Otomatis ini ya persaingannya cukup ketat Ya makanya kita harus bisa terus meningkatkan kualitas konten kita Agar bisa menarik perhatian orang ya Tapi teman-teman terlepas dari itu Agar teman-teman itu bisa bikin konten yang berpotensi viral Teman-teman mau gak mau harus bikin konten yang bermanfaat Jadi konten yang bermanfaat itu ada 4 kategori Edukasi, entertain, inspirasi, informasi Jadi kalau teman-teman membahas apapun Ini tergantung topiknya ya Teman-teman harus pastikan konten yang teman-teman buat Itu ada 4 kategori ini Kalau gak ada agak sulit teman-teman untuk menjangkau lebih banyak orang Misalkan ya, misalkan Oke, misalkan kita jualan apa? Jualan sepatu gitu ya Misalkan kita jualan sepatu Oke, walaupun ini kadang-kadang agak aneh ya Cuman teman-teman bisa coba ya Dalam arti sepatu ngapain kita kasih edukasi Tapi teman-teman bisa coba ya Ya, siapa tau kontennya bisa viral Oke, yang pertama edukasi Apa yang bisa kita edukasi dari jualan sepatu? Contoh, teman-teman disini bikin konten Cara bedain sepatu, asih, dan kawe Ini walaupun, saya gak tau Ini banyak yang tau atau enggak Tapi kalau saya jujur, saya gak tau Gimana cara bedainnya Ya, tapi kalau teman-teman lihat disini Ada orang-orang seperti saya yang gak tau Dalam artinya saya gak ngerti Cara bedanya sepatu, asih, dan kawe Jadi otomatis kalau teman-teman memberikan informasi seperti ini Saya merasa bermanfaat Saya merasa, oh ini manfaat banget nih buat saya Jadi informasi baru buat saya Nah, apa mas yang membedakan edukasi atau informasi? Jadi perbedaannya adalah Kalau edukasi itu dari sudut pandang kamu, teman-teman Jadi dari sudut pandang kamu, gimana cara bedainya? Tapi kalau informasi itu memberikan informasi tertentu Jadi kayak kita itu ngutip dari mana Oke, jadi kalau misalkan cara bedainya sepatu, asih, dan kawe Itu bisa dibilang lebih ke informasi Nah, kalau edukasi kayak gimana? Edukasi misalkan, ini Bikin sepatu anti bau Dengan cara ini Dengan hal sepele ini Misalkan ya, ini hubnya ya Oke, nah ini Kalau misalkan ini dari sudut pandang kamu Dalam arti kamu yang ngajarin orang caranya gimana bikin sepatu anti bau Ya itu termasuk edukasi Nah, perbedaannya di sana sih Edukasi sama informasi Edukasi itu kita yang ngajarin dari sudut pandang kita Memberikan edukasi Kalau informasi, itu kita yang ngasih informasi tertentu Nah, ada juga entertain Entertain misalkan kayak gimana? Kita bikin marketing core gitu ya Jualan sepatu Itu kan sering ya Dipakai sama orang-orang Sama yang terakhir inspirasi Ya, inspiratif itu misalkan gimana? Sering di Hujat teman Karena Jualan Di pinggir jalan Misalkan ya Teman-teman bikin satu konten inspirasi kayak gini Teman-teman Karena dulu mulainya jualan sepatu Teman-teman Apa? Di uja teman-temannya Terus Karena teman-teman mulainya di pinggir jalan Mulainya seadanya Teman-teman dijauhi Nah, itu teman-teman bisa jadi konten ya Jadi konten teman-teman Agar berpotensi viral Apapun topiknya Itu bisa menggunakan beberapa kategori ini Tapi kembali lagi harus disesuaikan ya Karena kalau misalkan teman-teman Misalkan ya Biasanya kalau kita jual Apa ya? Misalkan kita jualan piring Nah, piring apa yang di edukasi? Kan gak perlu ya Kan misalkan kita piring kayak Apa? Misalkan piring plastik itu cocok gak sih? Buat makan indomie panas Misalkan kayak gitu ya Mungkin itu bisa bermanfaat Tapi agak aneh sih Jadi ya kembali lagi ke ini ya Ke topik industri-nya masing-masing gitu ya Tapi teman-teman harus tes aja ya Karena gak ada yang absolut Gak ada yang pasti Oke Yang kedua adalah Teman-teman harus perhatikan hook videonya Dan gunakan CTA Jadi kita tahu sendiri bahwa Jaman sekarang itu banyak banget yang bikin konten Dan karena banyak yang bikin konten Otomatis Ya kita harus pinter-pinter nih Untuk bikin hook Dan memang betul bahwa hook itu Tidak langsung berdampak pada interaksi yang terjadi Tapi hook bisa membuat orang soft scrolling Jadi kalau teman-teman ingin orang soft scrolling Teman-teman Teman-teman disini Harus bikin hook yang menarik perhatian Ya gak bisa hook yang biasa-biasa aja Dan terkait hook kita udah bahas di video yang lain Teman-teman bisa cek Dan yang kedua CTA CTA itu juga penting Jadi kalau orang udah nonton videomu Orang harus ngapain Apakah like, comment, share, save, subscribe Follow Atau apapun itu teman-teman harus ada ya Jadi hook dan CTA itu krusial banget Untuk copywriting teman-teman Ya Dan yang kedua Ya ini cara yang lain ya Yang ketiga Ini Ini cara aja Saya gak Kita gak sarankan teman-teman pakai ini Tapi cara ini itu adalah cara yang cepat banget ya Untuk bikin konten kita ramai Adalah dengan memberikan giveaway Yang kasih hadiah atau uang Cara yang cukup persuasif teman-teman Untuk menarik followers Tapi perlu diingat cara ini bisa merusak akun kita perlahan Ya Contohnya seperti akun ini Kalau teman-teman lihat Jadi kalau saat kita giveaway Wah ngeri banget ya followersnya Der, 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 der 1 juta Pertambahan per hari ya ini ya 1 juta 19 ribu 1 juta 400 ribu Tapi begitu giveaway-nya selesai Dan orang-orang kecewa Kalau kita Saya udah follow lama tapi Kalau gak dapat giveaway Biasanya unfollow-nya juga Drastis ya Unfollow-nya juga tinggi banget Makanya Apa Cara ini Saya gak sarankan ya Atau yang cara yang lain adalah Tonton menginklankan kontennya Ini juga saya gak sarankan Karena kalau saya sarankan Bikin akun atau bangun akun Itu cara organik aja Jadi jangan pakai ads ya Karena ads itu selamanya Teman-teman harus berpikir Gimana caranya iklan teman-teman itu Bisa ngasih uang lagi Jadi jangan iklan Dapat followers Tapi gak dapat tahu apa Karena kan followers sama views Itu gak berbanding lurus Sama uang yang kita dapatkan Makanya banyak kita dapat DM Bahwa orang-orang berpikir Mas saya bikin konten nih viral Tapi kok konten saya gak dapat tahu apa ya Ya wajar Kalau diakil media sosial Kalau YouTube sih masih mending ya Ada Apa Ada monetisasi dari views Cuman ada beberapa persyaratan Yang harus kita penuhi ya Jadi ini beberapa caranya Terlepas dari itu teman-teman Ada juga cara yang lain Jadi teman-teman Kalau ingin konten kita rame Gak hanya teman-teman belajar tentang Cara bikin kontennya Kayak yang tadi Bikin konten bermanfaat Perhatikan hooknya Tapi teman-teman harus belajar Algoritma media sosial itu sendiri Ya Karena cara mainnya berbeda TikTok sama Instagram Teman-teman Algoritma media sos Jam posting Ya Itu teman-teman juga harus testing Walaupun ada yang bilang Oh jam posting gak berpengaruh Kalau menurut saya Di Instagram Sangat berpengaruh Tapi kalau di TikTok Itu Gak terlalu berpengaruh sih Karena TikTok kan Algoritmanya Friendly banget ya Khususnya buat kita Yang Bener-bener baru mulai Atau dari nol ya Memang kontennya Halus diperhatikan Tapi dengan teman-teman Perhatikan kayak Pelajari algoritma Pelajari jam posting Pelajari misalkan Apa Hashtag gak terlalu penting sih Gak terlalu berpengaruh ya Apalagi ketika kita Gak bisa baca Apa data hashtagnya Cuma beberapa hal Dari media sosial itu Teman-teman harus belajar Agar teman-teman Gak hanya optimasi dari kontennya Tapi bisa optimasi dari Sosial medianya Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Teman-teman semoga membantu Buat teman-teman yang ingin kontennya rame Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnismu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain